Saya juga mengecewakan bahwa saya tidak akan mencoba, dan saya tidak akan mencoba. Saya juga mencoba, saya ingin mencoba, saya hanya mencoba, saya hanya mencoba. Setelah back andalan timnas Indonesia Rizky Rido tak dilepas oleh sang pelatih Thomas Doll, membuat Sinta Eyong harus mencari pengganti sang pemain, dan nampaknya pemain keturunan Indonesia Belanda ini menjadi pemain yang cocok untuk menggantikan posisi Rizky Rido, lantas seberapa hebat Luka Evering berikut cerita selengkapnya. Seperti dilaporkan sebelumnya, pelatih timnas Indonesia U23, Sinta Eyong telah mencoret Rizky Rido dan Zaki Asraf dari tim bentukannya. Karena itu nama back Persija, Rizky Rido dan penyerang PSM Makassar, Zaki Asraf tidak ikut berangkat ke Thailand. Padahal Rizky Rido dan Zaki Asraf sudah ikut serta dalam pemusatan latihan TC, menjelang Piala AFFU 23 2023. Gelaran Piala AFFU 23 2023 sendiri berlangsung di Thailand selama 17 hingga tanggal 26 Agustus tahun 2023 mendatang. Namun setelah Rizky Rido dan Zaki Asraf hadir di TC timnas Indonesia U23 pada tanggal 10 Agustus tahun 2023 kemarin, keduanya tidak diikut sertakan. Hal ini karena Persija Jakarta dan PSM Makassar selaku klub yang menaunginya tidak memberikan izin bergabung dengan tim bentukan Sinta Eyong. Kabar batalnya Rizky Rido dan Zaki Asraf dipastikan oleh asisten pelatih timnas Indonesia U23, Nova Arianto. Ia betul tidak dibawa kata Nova dikutip Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023. Dengan hal ini dikabarkan ada satu nama pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa dan mengatakan tertarik untuk membela tim nasional Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah penggawa klub kasta tertinggi Liga Belanda, Go Ahead Eagles, yakni Luka Evering. Pernyataan Evering tertarik memperkuat skuad Garuda itu disampaikannya saat diundang dalam wawancara bersama YouTuber sekaligus pesepak bola Indonesia, Yusa Nugraha. Video yang di-upload Yusa dengan judul, Wawancara Luka Evering, pemain keturunan Indonesia Belanda terbuka untuk tim nas Indonesia, itu pun baru tayang pada hari ini, Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023, siang WIB. Dalam momen wawancara itulah diketahui Evering mengaku tertarik membela tim nasional Indonesia. Ia sangat terbuka jika PSSI mencoba meyakininya untuk dinaturalisasi agar bisa membela skuad Garuda. Kendati demikian, tentu Evering tetap akan memikirkan matang-matang terkait mengubah kewarga negaraan menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun, ia mengaku akan sangat senang dan bakal menghormati jika PSSI benar-benar mendekatinya. Ia saya terbuka, saya juga akan melihat nanti juga gimana menurut saya. Dari sana saya akan menjawab, tapi kalau saya dihubungin, saya tentu sangat menghormati. Itu sesuatu yang tidak begitu saja bisa ditolak. Itu kehormatan yang sangat besar. Tapi tentu saya juga harus berpikir bagaimana jawaban saya, ungkap Luka Evering, mengutip dari akun Youtube Yusanugraha, Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023. Luka Evering pun mengaku sempat dihubungin meski secara tidak langsung oleh PSSI. Hanya saja pada saat itu ia sedang cedera, karena itu pembahasan mengenai naturalisasi tak pernah berlanjut ke hal yang lebih serius. Pernah sekali dapat info tapi enggak direk kontak-kontak langsung. Tapi saat itu saya juga masih cedera, pasti juga mereka enggak mau panggil pemain yang sedang cedera. Jadi, belum ada kontak langsung, tapi siapa tahu suatu saat nanti dan kalau ada waktunya datang, saya akan berpikir untuk itu, ujar Luka Evering. Luka Evering sendiri saat ini berusia 22 tahun dan merupakan jebolan klub besar Liga Belanda, FC Twente. Ia pemain yang lahir dan besar di Belanda itu masuk ke Akademi FC Twente pada 2012 dan baru masuk ke tim senior pada 2021, Luka Evering memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Secara kualitas pemain yang satu ini tak perlu diragukan lagi, Luka berhasil menjadi benteng kokoh bersama klub yang ia bela, dan kini Luka Evering sudah resmi bergabung dengan tim kasta tertinggi Liga Belanda, Go Ahead Eagles sejak tanggal 1 Juli tahun 2023. Ia pun siap mengarungi petualangan barunya bersama Go Ahead Eagles. Dengan sikap terbuka dan penghormatan terhadap kemungkinan naturalisasi, Luka Evering menunjukkan bahwa ia siap untuk membantu timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!